Al-Fatihah Punya pendapatan yang setinggi langit Punya mobil, punya apartemen, punya hotel Punya dunia dengan segala isinya Nggak penting Itu bisa ada bisa enggak lah Boleh ada boleh enggak Tepat aja kita kan di dunia Iya betul Tapi yang asas ini Ya ini sholat Betul kan kemarin dan beberapa hari ini Kita bicara tentang yang asas Kita ambil yang penting Tapi tidak kita abaikan yang lain Jangan sampai yang penting kita nggak ambil Kita abaikan yang penting Lalu kemudian kita ambil yang lain Kerja pagi-pagi ketat banget Pagi-pagi ketat benar Udah mandi udah segala macem Tapi ente bangunnya jam 5 Jam 5 ini ente mengabaikan yang penting Apa yang penting? Sholat berjamaah Subuh Apakah pekerjaan itu lebih penting Daripada sholat subuh? Salah ente Sholat subuh ini lebih penting Daripada pekerjaan Rapat Rapat apa pentingnya sih? Oh penting Kalau nggak rapat Nanti bagaimana perusahaan jalan Lu jangan mikirin Cuma perusahaan lu jalan dong Lu mikirin bagaimana nanti di akhirat Kalau bisa kita dua-duanya jalan Dunia jalan Akhiratnya jalan Nah sejajar Kita lihat ya Bagaimana surah Al-Imran ini bercerita Ya Secara tidak langsung Ayat ini nyambung sama omongan kita Yuk kita baca bareng-bareng Yang sudah megang Quran-nya Silahkan dibuka A'udzubillahimmanasyaitanrojim Inna al-lazina kafaru Ba'ad eemanihim Thum mazdadu kufra Lan tuqbal tewbetum Wa al-lazina kafaru Wa matu wa hum kuffarun Falain yuqbala min ahadihim Falain yuqbala min ahadihim Mil'ul ardi zhaban Walawiftada bih Ula'ika lahum azabun alimun Wa ma lahum min nasirin Saudara liat tu Yang punya emas Mil'ul ardi zhaban Ya Sepenuh bumi Nggak akan bisa menebus Siksa Allah subhanahu wa ta'ala Ya Rab Mudah-mudahan kau bikin dunia kami bagus Kau bikin akhirat kami juga bagus Kau bikin di dunia ini kami senang Kau bikin juga di akhirat ini Nanti kami senang Pemirsa yang teramatkan Allah Kita masih bicara tentang soal yang asas Apa sih sesuatu yang asas Jangan lupa Kita masih bicara tentang amalan Harian Tapi amalan harian ini Tidak akan saya buka dulu Sebelum kita kemudian Mengetahui apa yang asas Dari amalan-amalan harian itu Saudara jagoan salawat Satu hari 10 ribu salawat Nggak tanggung-tanggung Saya jagoan dakwah Ketempat terpencil pun Saya kemudian ladenin Ke gunung Nyeberang lautan Oke Tapi yang asas Yang disolat berjamaah Saya tidak Maka ini nggak laku Apalagi loh Saya sebagai ustad Nggak sholat Oh ya mampus aja Jangan pikir semua ustad-ustad Itu ya Lalu kemudian selamat Dari urusan sholat Kalau pengen ngecek Ustad itu benar apa enggak Namo aja subuh Coba Kalau itu ustad keluar Dari pintu rumahnya Berarti masalah Paham? Kalau itu ustad keluar Dari pintu rumahnya Berarti masalah Tanda apa? Tanda dia tidak sholat subuh Berjamaah Tapi kalau itu ustad keluar Dari belakang Datangnya dari belakang Bukan keluar Tapi datang dari belakang Dan kira-kira jamnya Udah jam selesai Sholat subuh Berarti ini nggak bermasalah Apalagi loh Amalannya amalan-amalan dunia Misalkan apa? Pengusaha Pekerja Terus dia mengabaikan Urusan sholat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Nggak laku nih Allah bilang Mil'ul ardi zahaba Dia punya emas Seberat gunung Sebesar gunung Sebanyak gunung Seluas bumi Sebanyak bumi Sehingga akan bisa Menebus Azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang asas Adalah sholat Asas ini sebenarnya Banyak ya Kita bisa terjemahkan Menjadi The pillar of Islam Rukun Islam Haji Termasuk disana Zakat Termasuk disana Puasa Ramadan Puasa Ramadan Misalkan Saudara puasa nih Sunan komis Tapi lupa bayar utang Ya nggak dianggap Ini bayar utang Nolah Yang fardunya Begitu kira-kira Nah buat saudara-saudara Yang lama Bolongnya Yang lama Meninggalkan sholat Saran saya adalah Bayar dikit-dikit Ada sih Sebagian orang bilang Udah nggak usah dibayar Pakai taubat aja Kalau saya Bagian dari orang yang Berpendapat bahwa Utang sama Allah Itu lebih wajib dibayar Utang sama Allah Lebih wajib lagi dibayar Entah umur 38 32 baru sholat Nah berarti kan Dari mulai balik Sampai 32 Nggak sholat tuh Bayangnya dicicil Zuhur habis sholat Bayar kodok Kodok namanya Sholinya gimana Kalau nggak bisa bahasa Arab Bahasa Indonesia nggak apa Saya lihat sholat lohor Ini patrokat Ya Allah Bayar yang udah-udah Terus aja jalan Yang namanya udah nyicil Semampunya dah Semampunya Hari ini kita Selesaikan tentang Amalan harian Yang terkait dengan asas Insya Allah besok Kita udah mulai masuk Amalan harian Ya Tetap bersama Esok Mansur di Wisata Hatian TV Bermirsa saya akan Menyajikan kepada Saudara-saudara semua Ayat-ayat Al-Quran Yang berkaitan dengan Soal yang asas Soal sholat Mari Tadkala saudara Membuka Al-Quran Al-Karim Pasti akan ketemu Surah Al-Baqarah Di awal Ayat 1 Sampai dengan 5 A'udzubillahimmanasyaitanirrojim Alif 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 Al-Ammin Petujuk dari Allah SWT Petujuk dari apa Coba lihat ayat-ayat setelahnya Al-Quran Al-Baqarah Kalau mau senang, diantaranya sholat Sekarang kan zaman-zamannya Hidup, gak perlu agama nih Karena orang pada putus asa kali ya Ngeliat yang pada beragama, pada berantem dulu sih Mereka-mereka yang sedang ada di atas pemerintah kita Pemerintah kita kan pemerintah muslim sebenarnya Padahal jadi orang muslim semua kan Tapi lagi-lagi kan orang ngeliat gitu Yang ditangkap siapa? Orang muslim Padahal banyak juga sebenarnya Dari mereka juga yang ditangkap dan pada petik non muslim Tapi kita jadi role model yang buruk Akhirnya kemudian timbul dah keputus asaan Gak penting lah sholat, yang penting jadi orang baik Padahal kan gak begitu Ente kalau gak sholat, malah gak penting baik Ente baik juga gak sholat, disononya bakal masalah Ustadz, betul karena urusan baik itu bukan cuma disini Nih ya, ada orang ya Dia jagoan sama orang tuanya Pokoknya orang tuanya sampai dijadikan raja dan ratu Dia jagoan sama tetangganya Gak boleh ada tetangganya teriak dikit Begitu tetangga teriak, ente dateng Kenapa bu, kenapa bayinya? Pokoknya itu yang pentingin tetangga Allah wakbar Subhanallah Itu ya yang namanya masjid Bukan cuma satu didiriin Mungkin lebih dari satu Lengkap dengan sonnya, dengan karpetnya, dengan ininya, dengan itu Dimana ada orang susah kemudian keliatan sama dia Dia batu, 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 batu Tapi satunya dia punya kecelakaan apa? Dia gak sholat Di dunia the best gak? The best Allah juga ngakuin di dunia the best Tapi begitu masuk alam akhir Ini kan sayang gitu Ya tapi daripada sholat Lo ngeliatnya jangan yang begitu dong Kalau ngeliatnya kayak begitu mah selesai kita punya acara Daripada sholat tapi bezina Iya, itu tetap gak benar Gimana juga gak benar Saya kisah tau mente Aneh tanya nih mente para pemirsa semua Saya gak nanya di studio lah Di studio emang gak denger Saya tanya ente pemirsa semua Kalau orang gak punya tangan Masih bisa disebut orang tidak? Gak usah jawab di studio Saya nanya pemirsa Kalau orang gak punya kaki Masih bisa disebut orang tidak? Kalau orang kulitnya kacau-kacauan Gak kayak sebagian orang lain Dapat rahmat, dapat berkah Yang ampek karena itu dia lupa Ya jelek kulitnya Gak mulus, gak bagus, gak kayak model-model Masih bisa disebut manusia gak? Tetap aja manusia Orang jantungnya bocor Jinjalnya atuk Jakarnya tidak berfungsi Sisi pencernaannya juga ancur-ancuran Tetap disebut manusia gak? Tetap manusia Tapi kalau orang gak ada kepalanya Masih bisa disebut manusia tidak? Gak Kalau gak ada kepalanya gimana? Ada manusia Tapa kepala jalan-jalan ke pasar Insya Allah bubar Masuk kora, masuk TV Itulah kita manusia Bagus semuanya Sampai leher Gara-gara kita gak sholat subuh Zuhur kita lewat Asat gak laku Dasi ente yang merah, kuning, ijo Gak laku Sepatu ente yang padamu gak laku Mobil ente gak laku Gak dilihat Awal yang nanti dihisap dari kiamat sholatnya Kalau sholatnya gak beres Gak bakal yang lain dihitung Rugi kan Ini persoalan yang asas Kenapa coba rezeki para pekerja tipis Rezeki para pengusaha Kok kayaknya banyak tapi Tapi tipis, kecil, minus malah Urusan sholat Kalau sholat sendirian satu Kalau berjamaah dikali 27 Kalau karyawan-karyawan tidak rajin sholat berjamaah Berarti konsekuensi kebalikannya Dibagi 27 Berapa gaji ente? 2,7 Karena ente gak pada sholat berjamaah 2,7 dibagi 27 Berarti berapa tuh rezeki ente? Pulsa, cepek Gak jauh dah tuh Tabungan ente segitu aja udah sisanya Cepek, cepek Kenapa? Ente pada gaji sholat berjamaah Bagaimana lagi yang tidak sholat Gak punya rezeki Kita lihat surat toha Surat toha ini pemirsa Surat yang ke-20 Perintahkan keluargamu Untuk sholat Dan bersabarlah atasnya Lanas alu kerizko Kami tidak minta rezeki darimu Kami yang memberi rezeki Lihat bagaimana keterkaitan antara sholat dan rezeki Subhanallah Lalu ada teman-teman yang bilang begini Saya punya teman Dia gak pernah sholat waktu dia kuliah Tapi ya Allah Habis itu kuliah langsung kerja Saya bilang sama dia Barangkali dia menyimpan seorang ibu dan bapak Yang selalu mendoakan dia Latas itulah Allah memberikan rezeki Tapi bukan sahabat dia Sahabat jalan dari ibu dan bapaknya Ada suami-suami yang tidak pernah mau sholat Tapi istrinya sholat Lalu masih tetap dapat rezeki Kenapa? Karena Allah menyayangi istrinya Allah mudah mencintai istrinya tersebut Lalu Allah masih menjadikan doanya dikabul Untuk suaminya Nanti ketika orang tuanya meninggal Baru ditutup mati lampu Udah petah Udah deh Hancur itu di anak-anak Ketika kemudian si suami mencerahkan istri Yang mudah kayak begini Mulai masalah Mulai masalah Baik Pak Mirza Kita istirahat sebentar Kita lanjutkan setelah yang berikut ini Ya Pak Mirza Ya Pak Mirza Rahmatilah Allah Coba benerin sholat ya Saya kadang-kadang Lagi ngomongin sedekah Gak ngomongin bab kuasa Gak ngomongin bab Quran Ada orang datang nih Ustaz Rumah tangga saya hancur Ustaz Saya bilang sama dia Coba deh benerin sholat nih Tadinya sendiri berjamaah Tadinya dirumah jadi ke masjid Ya Tadinya tidak ada bakdia Kobliya Ada kobliya Ada bakdia Tadinya tidak ada sholat malam Sholat malam Tadinya tidak ada duha-duha Ustaz saya punya hutang banyak Ustaz saya punya hutang banyak Udah coba jangan mikirin hutang deh Coba ente pikirin sholat deh Coba 3 hari 7 hari 14 hari 21 hari 40 hari 100 hari Coba menjadi orang disiplin Sholatnya Eh Nanti malam Jangan kemana-mana Gue mau datang Lo siapin bayarannya Gak usah dipikirin Jam berapa tuh Orang telepon Jam 8 Ustaz Udah duha belum? Belum Duha aja udah Yang itu jangan dipikirin Ustaz duit saya banyak di luar Ustaz Gak ketagi-ketagi Jangan pikirin duitnya di luar Gak bakal nyelamatin ente juga Coba pikirin Jam berapa ini? Jam 14 Ustaz Udah duha belum? Alhamdulillah Belum Kalau belum lo sholat Yang itu jangan dipikirin Itu tidak asas Bukan penting Duitnya di luar Ustaz toko saya butuh modal Gak bukan butuh modal Toko lo Toko lo butuh lo sholat Lo sholat di toko itu Sholat di warung itu Insya Allah Kalau saban waktu sholat Ente kunci Saban waktu sholat Ente kunci Ngapain Ustaz? Pergi ke masjid Pergi ke musholat Allah janji kok dikali 27 Penghasilan tiap bulan Sejuta 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 Tapi ente bakal aneh Tiba-tiba satu tahun berikutnya Ada orang bilang Pak sekeluarga berakat haji sama saya Berakat haji berapa ya satu orang? 70 juta Kalau yang plus Dikali 5 orang 350 juta Pada pendapatannya berapa? Sebulan Sejuta Iya betul Karena pendapatannya sebulan Sejuta itu Dikali 27 Jadi berapa ya? 27 juta Lu kalin 12 Subhanallah Ingat Kalau ente gak berjamaah Ya Dibagi 27 Tidak sholat Lebih parah Dikosongin sama Allah 0 Sama sekali gak ada Pentingin waktu sholat Pentingin Balik ke masjid Balik ke sejadah Balik ke masjid Balik ke sejadah Sof Mintanya jangan cuman kerjaan Tapi minta sama Allah Kerjaan yang enak Begitu kerja langsung gajian Dimana coba tuh? Begitu kerja langsung gajian Tapi kan kalau Allah yang punya mau Emang itu bisa nolak apa? Yang punya rezeki Allah kok Gak punya makan Gak ada makanan Jangan nyuruh istri ke waru Jangan nyuruh anak-anak Pergi ke rumah neneknya Jangan Semua ambil budu Lalu sholat dah Insya Allah Insya Allah Selepas ente sholat Insya Allah Allah akan dengar doa ente Allah akan antarin tuh makanan Tapi manusia begitu Dikejar-kejar Yang dikejar baswe Yang dikejar-kejar rojek Yang dikejar-kejar gaji 2 juta, 5 juta Gak penting banget gitu Yang dikejar itu Zuhur, Asar, Maghrib Jadilah orang yang rindu Sama sesuatu yang asas ini Rindu Waduh masih jauh ya Kemagrib ya Pengen ketemu Allah nih Habis dua milen sama bos Ah cakep Nih ujungnya kita Bacain ayat Dari surah Maryam ya Ayat 59 60 Saudara perhatikan ayatnya Mudah-mudahan kita Tidak termasuk golongan Yang Allah sebut Di dalam ayat ini Terjemahan ini Menjadi penutup buat kita semua Sampai ketemu lagi besok Mudah-mudahan A'udhu billahi min syaitanir rojim Fakhalafa min ba'dihim khalfun Yang dia dagang Allah bikin sia-sia Yang dia kerja Allah bikin sia-sia Tabungan dikumpulin Elah Hanya gara-gara Kotek Usus buntu Tuh anak Ya 12 juta Ilah Allah Saya pengen Ngetok pintu Satu-satu Teman-teman semua Jam 11 Sholat Ustadz Jam 11 Sholat apaan Ya ingat sholat Jam 12 Jangan sampai Jangan sampai Jam 12 Kurang 5 Malah Starter mobil Lalu masuk Tol Jangan Ada Allah Bentar lagi dateng Ke kantor ini Ke gedung ini Kenapa lu tinggal Kecuali lu bisa Sholat di pinggir Tol Insya Allah Domelin sejuta orang Yang lewat Ngapain lu sholat di tol Ya Sampai ketemu besok lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh